SK-nya, sehingga lahirlah indikator itu. Dan indikator ini yang menjaksifikasi lahirnya sejumlah insumen atau alat untuk melakukan evaluasi dalam bentuk soal. Karena soal itu harus mengacu pada indikator yang kita tampilkan. Tidak mungkin menurut saya dalam waktu yang relatif cukup lama hanya satu indikator yang mau dicapai oleh guru. Itu barangkali sebagai catatan. Sekarang, secara umum saya lihat dari sejumlah informasi insumen yang kita gunakan sudah diberikan penilaian oleh guru. Kemudian juga sering menggunakan metode sas ya. Metode sas. Buah B, apa I, bisa apa ini, bisa apa itu. Jadi kalau isilah buah adi, kur ya. Jadi buah B, kita pasti saja buah pisang atau buah pinang. Jadi kanapi di sini kesempatan untuk buyonya itu lebih tinggi. Apakah anak sudah mengerti? Iya bu ya. Biasaan seperti itu. Saya juga kadang-kadang enggak. Jadi kita kurangi. Jadi metode sasnya kita kurangi. Bu, bukan anak-kadang enggak. Bu, bukan anak-kadang enggak. Bu, bukan anak-kadang enggak. Bu, bukan anak-kadang enggak. Baik, sekali lagi. Variasinya harus lebih kreatif, situasional. Jadi kita tidak hanya posisi di depan, boleh di belakang sambil melakukan reimpos. Termasuk juga variasinya dalam bantuan alat peraga. Tapi saya maklum, karena sifat sangat gagakan, sehingga alat peraga pun tidak disiapkan. Itu saya maklum, seharusnya ini kondisi seperti ini. Sangat hormati pula, menggunakan waktu sekitar satu bulan lah lamanya. Sehingga selapuknya lengkap, SK-nya lengkap, KD-nya lengkap, indikatornya bisa terbukur, kemudian alat peraganya. Representatif mengambilkan tema yang kita sampaikan. Apalagi kalau kelas satu, kalau tidak ada alat peraga sebagai alat pendukung, anak-anak kita cenderung tidak bisa belajar secara abstrak, ya. Dia harus pendekatan konkret, dari yang sederhana kepada yang lebih kompleks. Kelas satu, dua, dan tiga, itu alat peragunya harus ada alat peraga. Tetapi ada yang tidak tampil, saya bisa maklum, karena situasi yang sangat mendesak, sehingga apa yang terjadi, terjadilah. Tetapi itu, barangkali nanti akan ditambah oleh padi. Jadi penggunaan alat peraga ini harus variati. Beknyan, habo. Nah, jadi, boleh lebih dari sah, lebih dari satu. Termasuk juga, metode yang ibu gunakan. Jadi itu secara simultan, barangkali tidak hanya fokus satu saja, metodenya, tapi boleh metode demonstrasi, tanya jawab, cerama, pencur karya, itu harus dilaporkan. Karena itu adalah tiket kita, di dalam kita menghadapkan. Tapi kalau hanya ceramah saja, ini kan suasananya menjadi tidak kreatif, sehingga guru saja yang lebih kreatif. Dan model pembelajaran sekarang, fokusnya adalah anak yang lebih kreatif, tidak hanya sebagai fasilitator saja. Terima kasih barangkali, karena waktu yang sangat terbatas, padahal banyak komentar ini, berupa meminta, bagus pada prinsipnya, tetapi beliau sarankan, ke depan, kalau boleh, di dial, latihan mengajar ini sempurna. Jadi, NGP-nya sempurna, kemampuan jurnia, dan seterusnya. Terima kasih. Barangkali, berikutnya akan disampaikan komentar oleh Pak Hadi, dan catatan ini kami akan sampaikan untuk berapa hari kemudian, karena kami lihat berbagai komentar yang disampaikan mulut lupamu pada prinsipnya. Jadi, semoga berikutnya, semoga berikutnya, semoga berikutnya, semoga apa yang kami sampaikan, mengkiranya bermanfaat, selama kami pribadi, dan sekali lagi, selama saya menyampaikan, memberi ada tutur saya yang tidak pada tempatnya, atau kemampuan saya terbatas, itu semuanya adalah kebatasan saya. Tetapi kalau ada yang baik, terima kasih baru, barangkali bagi kita bersama, atau hanya sekedar mengulang kaji, sehingga kebersamaan ini, dalam kooperatif learning, berbagai pengalaman, penyimpanan ke depan, kita menjadi kompatan, Atsaf Barat. Ucapan Alhamdulillah, Wabillahi Taufiq wa'idaya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya sih, tidak perlu ngomong apa lagi, karena yang mau saya omongkan itu, sudah diomongkan semua. Karena juga harus ngomong, yang terpaksa, ngomong juga ya. Yang pertama, saya melihatnya, secara teoritis, RPP-nya sudah bagus. Terima kasih.